Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Bung Bima. Jadi kalau tadi sudah ada langkah-langkah untuk menurunkan mobilitas di kota Bogor, terutama untuk akhir pekan, apalagi kalau misalkan ada yang berpergian begitu dari luar kota. Bagaimana dengan target penurunan kasusnya sendiri? Gendap Ganjil ini hanya satu dari 13 langkah kita yang kemarin kita umumkan. Ada fokus kepada penguatan kapasitas 3T, testing, tracing, dan treatment. Itu sebenarnya yang basic ya. Kita harus akui bahwa lonjakan kasus ini karena 3T ini semakin melemah. Kenapa melemah? Karena ketebasan personel. Bisa dibayangkan kalau satu hari kasus positifnya 150. Berarti lebih dari seribu orang yang harus di-tracing dan di-testing. Ini kaitannya dengan jumlah regen kita, jumlah surveillance kita, begitu. Nah, jadi pertambahan kasus ini menimbulkan banyak konsekuensi. Nah, itu akan kita kuatkan. Nah, itu di aspek testing dan tracing. Untuk di-treatment, kita sudah punya rumah sakit lapangan. Kita juga sekarang sedang mempercepat untuk menyediakan tambahan ruang isolasi bagi orang tanpa gejala. Ada fasilitas kampus yang bisa digunakan dan ada juga hotel ataupun kantor. Ini kita percepat. Ya, jadi intinya ganjur genap ini hanya salah satu aja. Ya, yang naik ya ini ganjur genap. Tapi sesungguhnya ada 13 langkah kita. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, termasuk di ujungnya adalah pemberlakuan sanksi untuk pelanggaran prokes. Ini urusan kepolisian dengan DENPOM yang memperlakukan ke arah pidana nantinya. Saya terus terang merasa lega karena paling tidak di program ini ada kepala daerah yang mau mengakui bahwa 3T-nya memang melemah dan harus dengan segenap tenaga ditingkatkan lagi. Karena tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat 3M sementara pemerintah tidak melakukan bagiannya. Anda tadi Bung Bima katanya sebentar lagi harus segera beranjak. Mau kemana? Mau ngapain? Sejauh ini pelaksanaannya apakah Anda sudah merasa puas sehingga malam hari ini harus keliling lagi? Pertama kita awasi lagi kepadatan mobilitas warga. Kedua, ada beberapa ruas jalan yang menimbulkan perumunan. Salah satunya adalah di ruas Surya Kencana. Anak-anak muda sering nongkrong di sana. Ini mulai malam ini kita tutup itu. Kita tutup setiap malam. Oke, jadi Bung Bima Arya mau beranjak untuk menutup Jalan Surya Kencana? Jadi saya pamit. Silahkan. Silahkan. Ini sekaligus. Saya pamit duluan. Terima kasih. Terima kasih. Bung Bima Arya sudah bergabung bersama kami. Ini sekaligus jadi informasi kepada masyarakat di kota Bogor bahwa Jalan Surya Kencana mulai malam hari ini akan ditutup. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan Pak Hermawan. Pak Hermawan, jadi kalau untuk penjelasan tadi soal memang target penurunan tadi tidak secara jelas, tidak secara tegas dijawab oleh Bung Bima Arya. Kita paham karena terus masih ada beberapa hal yang harus digenjot. Tapi dari penjelasan tadi apakah posisi ini sudah on the right track? Ya, sejauh ini saya melihat dan mengamati ya komitmen pemerintah kota Bogor ini sungguh serius. Mungkin juga karena wali kotanya penyintas COVID. Jadi merasakan betul betapa kalau sudah tersakiti oleh virus ini maka semua produktivitas kita akan terganggu. Jadi beliau punya motivasi lebih. Tetapi memang catatan yang menarik itu Mbak Sofi, ini kan kalau wali kota Bogor nanti mampu menekan atau melandaikan kasus COVID, sementara Kabupaten Bogor, DKI Jakarta atau Kota Depok yang ada lebih dekat tidak secara signifikan, maka nanti juga lambat laut juga akan ada kejenuhan yang akhirnya mobilitas itu kembali muncul, kasus-kasus baru di kota Bogor. Maka kita ingin mengingatkan harmonisasi kebijakan antar pemerintah daerah itu sangat penting. Jadi upaya yang dilakukan oleh Pak Wali ini kita apresiasi. Di sisi lain komunikasi dengan Pemda sekitar, maka nanti harusnya Gubernur Jawa Barat ya mampu memfasilitasi, mengoordinasikan antar pemimpin daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat supaya terkonsolidasi mengarah ke pengendalian COVID. Termasuk kerjasama antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan ini sinergis dalam penanganan dan pengendalian COVID, Pak Sofi. Penting untuk ditanyakan soal harmonisasi ini, karena saya membayangkan kalau kemudian warga dari luar kota Bogor dibatasi mobilitasnya menuju kota Bogor, kota satelit lainnya jangan-jangan seperti di Depok, Bekasi, dan juga Tangerang mungkin akan kelimpahan warga di air pekan. Jangan-jangan seperti itu, Pak Hermawan. Ya memang inilah yang menjadi konsekuensi lohis. Maka sering kami katakan di berbagai kesempatan bahwa pendekatan kebijakan itu tidak boleh lagi setengah-setengah. Jadi kalaupun PPKM atau PSBB yang memang inisiasi pemerintah daerah, ini harus didorong secara nasional. Kalau mau PSBB, PSBB nasional. Kalau mau PPKM, PPKM nasional. Karena kita melihat fakta, dashboard data kita ini, kejadian overcapacity di rumah sakit itu, Mbak Sofi, itu terjadi di satu Pulau Jawa plus Bali plus beberapa provinsi di luar Jawa Bali. Sementara Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, kemudian juga di Sumatera. Nah ini kan membuat kita, kalau overcapacity terjadi, tracing itu mendapatkan bottleneck nanti. Karena treatment, kapasitas kita perawatan terbatas, kalau sudah tidak tertampung, maka tracing dan testing juga akan jenuh dan melemah. Jadi proses testing, tracing dan treatment ini, bisa karena testing kasus menjadi banyak akhirnya dilakukan tracing dan treatment, tetapi begitu treatment health capacity kita overcapacity, juga akan memandekkan tracing dan testing. Jadi semacam bottleneck begitu. Maka kekompakan itu menjadi penting. kan tidak mungkin juga rujukan COVID itu hanya berlaku di Bogor saja, oleh tanggung jawab wali kota saja, melainkan orang DKI bisa saja dirawat di Bogor, dan orang Bogor bisa dirawat di DKI. Jadi memang ada integrasi sistem dan juga harusnya integrasi pengambilan kebijakan. Karena kondisinya emergensi begitu ya. Tapi terakhir Pak Hermawan, ini soal tadi Pak Bung Bima menyatakan bahwa 3T untuk saat ini di kota Bogor memang melemah. Ini tadi juga sempat Anda singgung, tapi saya ingin bawa ini menjadi pertanyaan yang lebih luas lagi. Kemarin kita dengarkan di saat bertemu dengan para epidemiolog, Pak Luhut Bin Sarpanjahitan, Menko Marinvest yang juga ada di KC Pen, menyatakan bahwa ada ketidaksinkronan sebanyak 2 juta tes ya. Nah ini dengan kondisi ini, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Bima Arya, bahwa 3T-nya melemah, Anda melihat ada benang merahnya tidak? Ya, tidak ada hubungan langsung kecuali gestur kebijakan ya. Kita menyampaikan gestur kebijakan. Ini jangan main-main dengan adanya 2 juta data yang tidak ter-input atau ter-entry. Ini kan bukan pekerjaan yang kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba diketahui sekarang. COVID hampir 1 tahun kita, lebih dari 11 bulan sudah. Problema terkait dengan data, ini harusnya diselesaikan sejak bulan ketiga, bulan keempat. Kalaupun bulan pertama, kedua itu kita masih tidak bagus dalam pengelolaan data, wajar. Itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau sampai sudah setahun seperti ini, kita masih ribut mengenai data, ini problem yang luar biasa. Sekitar bulan Oktober, November dulu kita ada delay data. Sampai Desember itu terjadi delay data di beberapa wilayah, sehingga seolah-olah kenaikan kasus signifikan pada satu hari. Tetapi delay data itu terekspos ketika juga oleh pejabat memberikan statement ketika kasus signifikan dianggap, oh ini kenaikan yang luar biasa. Tetapi akhirnya dikendalikan. Tetapi kalau ada sampai 2 juta kasus tidak ter-entry, ini sangat berkaitan dengan perancangan strategi dan program. Jangan-jangan, ini jangan-jangan nih, ketidaksejalanan kita dalam pengendalian kasus, tidak turunnya kasus secara signifikan, karena strategi dan cara kita salah selama ini. Kenapa strategi dan cara kita salah? Datanya salah. Karena datanya juga salah. Nah, jadi ini kan membuat kita jadi paradoks ya. Menteri Kesehatan pernah mengatakan bahwa pola testing dan tracing kita bias dan boleh jadi salah. Karena cara kita melakukan penyelidikan epidemiologi tidak seperti rule of the game penyelidikan epidemiologi. Nah, maka kalau ada kasus seperti statement baru ini, 2 juta kasus yang tidak ter-entry, terlepas itu kasus positif atau negatif ya, kita tidak menyoalkan apakah 2 juta itu seharusnya positif atau negatif atau keduanya, tetap saja itu sudah sangat mengganggu upaya kita dalam mencari strategi yang tepat dalam penanganan COVID-19. Kita tagih lagi komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan berdasarkan sains dan berdasarkan data yang tepat, begitu ya. Ya, kita menyebutnya evidence-based public health. Terima kasih. Sekali lagi Pak Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami, sehat terus. Baik. Terima kasih. Terima kasih.